Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Ini ada informasi terkait Cerama daripada Gus Miftah Yang katanya Tawaran bayaran cerama ya Tertinggi sampai miliaran Coba kita dengarkan dulu Dengarkan suaranya Dari penjelasan Gus Miftah ya Ini kawan MN-an Sampai 3 miliaran Saya sebenarnya begini ya Ini juga ada manajer saya disini Kalau kamu diundang lembaga Diundang perusahaan Diundang orang kaya Kamu jual saya murah kamu salah Yang undang orang kaya, pejabat Mereka butuh ngumpulkan orang di tengah-tengah lapangan Puluhan ribu dengan menggantikan saya Bahkan kepentingan politik Kamu jual saya murah kamu salah Tapi kalau kita diundang di desa, di pegunungan Di daerah pantai, di daerah pedalaman Kamu minta bayar, kamu juga salah Maka disitulah berlaku subjisi lah Kita bijak saja dong Saya diundang oleh calon bupati Gus, mau gak datang ke teman saya pengajian Ini gimana? Pun saya ikhlasnya Kan goblok yang undang calon bupati gimana? Yang undang calon gubernur gimana? Tapi kalau yang undang saya warga desa Di pegunungan di desa Anda bisa cek Saya selalu bawa uang cash banyak ketika saya ngaji di lapangan Tujuan saya adalah untuk subsidi kepada masyarakat yang ada di pedesa Kan begitu Jadi kalau yang undang BUMN Mau seikhlasnya Ya gak bisa dong Mereka punya budget Tapi kalau di desa Saya gak membolehkan manajemen saya untuk ngomong soal uang Bila perlu kita subsidi Oh ini soal sistemnya belum dibayar Kita bantu Kalau kalian ke pondok Di pondok gak pernah berhenti namanya beras Kita nyetok puluhan ton Tujuannya cuma satu Saya umumnya kepada jamaah-jamaah yang punya beras Silahkan ngambil di pondok Hari ini saya masih punya setok 25 ton Untuk beras jamaah Masa jamaah tau bener orang tua kaga? Ada arah saja Oke Terima kasih ya Terima kasih Nah itu adalah Jawaban daripada Gus Mista Nah ini saya perjelas lagi dari Berita demokrasi.id ya Media online demokrasi.id Saya bacakan ya Ini judulnya Media online demokrasi.id Nah judulnya adalah Diduga patok tarif dakwa Hingga 3 miliar rupiah Gus Mista Mengatakan Saya gak mau datang Kalau diundang pejabat Pakai harga seikhlasnya Nah ini saya ambil dari Medianya Demokrasi kawan Ini ada ini Ya Ini Ini Ya Ini saya perlihatkan dulu medianya ya Biar Saudara aku bisa tahu Nah ini ada ini Ini judulnya ya Nah Ini ya Gus Mista dari demokrasi ya Jadi diduga Diduga patok tarif dakwa Hingga 3 miliar rupiah Gus Mista Katakan Saya gak mau datang Kalau diundang pejabat Pakai harga seikhlasnya Nah demikian judulnya kawan Nah sekarang saya bacakan dulu Agak lengkap ya Biar saudara aku tahu Demokrasi.id Gus Mista dikabarkan mematuk tarif 3 miliar rupiah Untuk satu kali mengisi dakwa Hal itu pun menjadi perbincangan publik Menanggapi kabar tersebut Gus Mista mengatakan Bakal melihat terlebih dahulu Siapa orang yang mengundangnya Sebelum mengisi dakwa Jika kalangan pejabat Atau orang kaya Gus Mista akan meminta manajernya Untuk mematuk harga Kalau mau diundang lembaga Diundang perusahaan Diundang orang kaya Kamu jual saya murah Kamu salah Yang mengundang orang kaya dan pejabat Kata Gus Mista Dikutip dalam kanal youtube Hits Infotainment Pada 8 Oktober 2021 Sebaiknya Gus Mista mengaku Akan meminta manajernya Untuk tidak mematuk harga Jika yang mengundangnya golongan Menengah ke bawah Kalau kita diundang di desa Di pegunungan Di daerah pantai Di daerah pedalaman Kamu minta bayaran juga salah Ucap Gus Mista Menurut Gus Mista Semua yang dilakukan Gus Mista Berdasarkan subsidi silang Misalnya Ia tidak akan mau Jika diundang pejabat Dengan harga seikhlasnya Kita bijak saja Saya diundang calon bupati Gus mau kau datang Ketompok pengajian ini Gimana seikhlasnya kan Ia mengundang bupati Tutur Gus Mista Berbeda dengan pejabat Gus Mista bersedia dibayar seikhlasnya Jika ia mengundang warga desa Atau pegunungan Kalau ia mengundang saya warga desa Pugungan di desa Ia seikhlasnya Tidak apa-apa Ucap Gus Mista Gus Mista mengaku Saat berdakwa di desa Atau pegunungan Ia pasti membawa uang tunai Dan beras Untuk dibagikan pada masyarakat Anda bisa cek Saya selalu buah Bawa uang cash banyak di lapangan Tujuan saya adalah Untuk subsidi ke masyarakat Yang ada di pedesaan Kan begitu Tutur Gus Mista Pimpinan pondok pesantren Ora Aji Sleman itu Menegaskan Tidak bisa menerima bayaran seikhlasnya Jika diundang kalangan atas Begitupun sebaliknya Kalau yang mengundang BUMN Seikhlasnya Saya tidak bisa dong Mereka punya dana khusus Tapi kalau di desa Saya tidak membolehkan manajemen Saya soal uang Bila perlu kita subsidi Tutur Gus Mista Beg kawan Nah ini polemik ya Silahkan saudaraku Yang mau ngasih Basukan tanggapan Saya hanya bisa berpesan Tolong hindari hinaan Cacian Makian Merendahkan Dan meremehkan ya Saudara-saudara Saya juga pernah mengaji Saya juga pernah belajar Tonton agama Ya Bahwa itu ilmu Itu ada beberapa Cara ilmu ya Ini yang saya pahami Dan silahkan para ustad Para kiai Para ulama Dikoreksi kalau saya salah Dari hasil saya ya Ada yang disebut Yang dilaknat Allah Dan ada yang tidak dilaknat Allah Ini yang saya pernah pahami Yang pernah saya pelajari Ilmu Terkait ilmu Orang yang mendalami ilmu agama Kemudian itu diperjual balikan Itu katanya Dilaknat Allah Karena orang mempelajari ilmu Untuk duniawi Nah silahkan dikorecek hadisnya Yang kedua Ada yang mempelajari ilmu Kemudian dengan keilmuannya Dia supaya tenar Ada juga Nah itu juga dilaknat Karena kesombongan Yang ketiga Sebaik-baik ilmu adalah Mempelajari ilmu Untuk disebarkan Ya tanpa berharat imbalan Maupun tanpa berharap pujian Itulah yang disebut ilmu Bermanfaat Nah masalah Gus Mifta ini Silahkan saudaraku Berikan masukan tanggapan Kalau menurut saya Kalau untuk mempelajari ilmu Kemudian hanya untuk mencari dunia Ya seperti ilmu-ilmu agama Kalau menurut saya Ini belum saya menemukan Ada perintah nabi Bahwa pelajarilah agama Kemudian kamu cerama Kemudian kamu tarif Tarif biaya Atau harga Enggak pernah saya dengar Yang ada adalah Sebarkanlah ilmu Walaupun satu ayat Dan belum pernah saya Mendengar cerita Rasulullah S.A.W Para sahabat Itu Kalau cerama Ata dakwah Ya minta uang Tidak ada Ya berharap Uang imbalan Tidak ada Nah silahkan saudaraku Berikan masukan dan tanggapan Namun perlu juga Saya garis bawahi disini Ya jika ada pendakwah Atau itu Pembawa ilmu Kau datang ke satu tempat Dengan niat Untuk hanya mencari duit Bahwa Wala-wala Nah Namun kalau Warga ingin memberikan Mungkin Ya uang Sekedarnya Hanya untuk ya Untuk mengganti One bensin Ya Itu Silahkan-silahkan saja Ya mungkin karena Sampai cerama yang datang Tidak punya duit Ada yang mau bantu mungkin Untuk sekedar Pembeli bensin Atau mungkin apa Silahkan Tetapi Kalau Berbagi ilmu agama Dan disitu Dijadikan tempat cari makan Saya jadi ragu kawan Karena begini-begini Saya juga banyak lah mengaji Ya kan Jadi Mempelajari ilmu agama Disebarkan untuk Dijadikan Sebagai suatu Pemasukan Karena Rasulullah Tidak pernah mengajarkan itu Rasulullah Mengajarkan Berdagang Kalau mau cari duniawi Uang ya berdagang Kalau tidak jadi Abdi negara Tapi kalau sudah Cerama dan itu Dijadikan sebagai ladang Untuk Apa Kecukupan kehidupan Keluarga Dari hasil cerama Saya belum pernah Dengar itu Ada hadis Begitu Atau Belum pernah Dengar Rasulullah Dan para Rasulullah Dan para sahabat Melakukan itu Karena yang ada Adalah Sebaik-baik kita Adalah Berikanlah ilmu Yaitu ilmu Yang bermanfaat Ya kan Makanya saya selalu Juga diskusi Dengan teman-teman Yang datang Ketempat saya Ustad 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 Yang datang Ketempat saya Saya bilang Kalau kalian Mempelajari Agama Islam Kemudian Kalian berdakwa Dan berharap Uang dari Jamaah Saya katakan Itu sama Dengan menjual Ilmu Memperdagangkan Ilmu Dan itu Tidak pernah Dicentuhkan Rasulullah Untuk kehidupan Dalam ekonomi Rasulullah Hanya mencentuhkan Berdagang Berdagang Ya semoga Dalam berdagang itu Jual beli itu Ada hasilnya lebih Nah itu Dijadikan sedekah Tapi kalau Ilmu diperdagangkan Walau Ini saja kawan Sekali lagi Di dalam Menyampaikan pendapat Tolong hindari hinaan Cacian Makian Merendahkan Maupun Meremehkan Ya Tapi Setiap orang Punya pilihan Kalau saya Kalau saya Dokterin saya Kalau saya sendiri Janganlah Jadikan ilmu agama itu Untuk mencari Keuntungan Ya Dari jamaah Atau siapapun Orang kaya Orang miskin Itu kalau saya Karena itu Tidak pernah Dicontohkan Dan Dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Terima kasih kawan Tetap semat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka tunggalika Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Buat Kita semua Warahmatullahi